Hai Bunda Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube aku Bunda Wike di video kali ini aku mau bikin makaroni goreng bantet yang pedas enak banget ini camilan berbahan dasar makaroni ini garing dan renyah banget bisa ditambah bumbu tabur sesuai selera Bunda mau yang pedas manis atau gurih sama-sama enak dan bikin lagi caranya mudah membuatnya dan bahannya juga simpel banget bisa untuk ide isi toples Bunda di waktu lebaran nanti buat Bunda yang penasaran bagaimana cara membuatnya yuk ikuti videonya sampai akhir Oke langsung aja bahan-bahannya disini aku pakai 250 gram makaroni spiral seperti ini bisa yang bentuknya kayak biasa aja lurus gitu atau pakai yang spiral kayak gini kemudian ada 4 sendok makan tepung terigu lalu untuk bumbu taburnya disini aku pakai secukupnya aja cabai bubuk atau bubuk balado juga boleh aku pakai juga bubuk tabur rasa jagung manis dan sedikit penyedap disini aku pakai kaldu sapi atau kaldu ayam kalau ada langsung aja ke cara pembuatannya disini aku udah didikan satu liter air dan aku tambahkan satu sendok makan garam dan sedikit minyak goreng ini aku mau pakai air ini untuk merebus makroninya ini aku rebus makroninya sampai kenyal dan pekar gitu ya bun jangan lupa diaduk-aduk supaya enggak mengendap di bawah seperti ini ini aku pakai pakai api yang sedang aja rebusnya lumayan lama ya cuma sekitar 15 menit sampai 20 menit seperti ini hasilnya kemudian aku matikan kompor setelah itu ini makroninya aku tiriskan di wadah yang berjaring seperti ini supaya airnya turun sampai hasilnya seperti ini kemudian aku pindahkan di wadah yang lebih besar supaya mudah mengaduknya lalu aku masukkan tepung terigunya ini aku pakai sekitar 4 sendok makan kan kalau kurang bisa ditambahkan satu sendok makan lagi ini aku aduk rata seperti ini pastikan sampai semua makroninya ini terbalut sama tepung ya bun aduk-aduk rata dan ini udah siap digoreng kemudian ini aku udah panaskan minyak secukupnya aja ini aku pakai agak banyak kemudian aku goreng makroninya yang udah kita balurkan tepung tadi ini aku gorengnya setengah dulu supaya terendam minyak sampai seperti ini ini kemudian aku goreng sampai warnanya coklat golden brown sampai garing jangan lupa diaduk-aduk seperti ini ya bun supaya makroninya ini nggak menempel satu sama lain dan matangnya juga merata ini aku gorengnya juga pakai api yang enggak terlalu besar sedang aja diaduk-aduk terus pam seperti ini nah ini udah hampir matang makroninya kembali lagi ke ukuran semula nah ini udah coklatnya udah cukup udah matang aku rasa dan aku angkat lalu aku tiriskan kemudian ini aku siapkan wadah yang bertutup seperti ini kemudian makronnya masih panas-panas dan baru diangkat langsung aku masukkan ini mau aku kasih bumbu tabur pertama aku kasih bubuk balado ini kesukaan anak-anakku langsung aja aku tuangin seperti ini aku tutup wadahnya dan aku goyang-goyangkan seperti ini kalau masih panas begini masih cepet nempel ya bun bumbu taburnya kalau udah dingin agak susah gitu nepelnya aku kocok-kocok sampai hasilnya seperti ini udah bumbunya udah nepel kemudian ini aku lanjutkan lagi aku masukkan lagi ini aku pakai bumbu yang pedes aku masukkan sedikit penyedap dan cabe bubuk aku kocok-kocok lagi seperti ini ini sesuai selera aja bumbu taburnya nah sampai hasilnya seperti ini nah ini dia hasilnya makron yang rasa jagung bakar dan yang rasa pedas bisa dimasukkan toplet seperti ini ini bisa untuk jadi camilan buat mudik dan ini dia makroni goreng bantet ala bunda selamat dicoba ya bunda-bunda oke sekian dulu video masak dari aku semoga bermanfaat jika bunda-bunda suka bisa di like juga komen serta buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karangyo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati